Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Gajah Wahana Karangasem Rabu lalu kembali menggelar pelepasan peserta didik angkatan keempat. Seluruh lulusan kali ini telah terserap di dunia kerja, baik kapal pesiar dan juga hotel. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta LPKS Gajah Wahana Karangasem yang berada di bawah naungan Yayasan Gajah Wahana Bali dilepas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kadis Naker Trans Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan itu Kadis Naker Trans Karangasem didampingi Ketua Yayasan Gajah Wahana Bali dan Direktur LPKS Gajah Wahana Karangasem, Ketua Yayasan Gajah Wahana Wayan Sukla Arnate berharap semua lulusan dapat mengimplementasikan dengan baik semua ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di LPKS Gajah Wahana Karangasem. Tokoh pendidikan yang telah mendirikan berbagai pergeruan tinggi, lembaga pendidikan maupun sekolah ini berpesan agar semua lulusan sebagai generasi muda tidak manja dan bermalas-malasan. Namun harus tetap semangat dalam mengembangkan diri demi membangun Karangasem bersama-sama. Berkaitan dengan pengembangan LPKS Gajah Wahana Karangasem, pihak Yayasan akan terus memberikan dukungan agar LPKS ini terus eksis dalam rangka berkontribusi meningkatkan sumber daya manusia sekaligus mengurangi pengangguran di Karangasem. Kepada lulusan LPKS Gajah Wahana, kita dari pihak Yayasan berharap semua tempatan itu adalah betul-betul berfungsi atau tepat guna di masyarakat untuk pembangunan bangsa dan negara kita ke depan. Jadi, inti dasarnya sebagai generasi muda, jangan bermalas-malas, jangan bermanja-manja, mari kita sama-sama semangat dan mari kita bangun bersama-sama Karangasem. Karena ini adalah di Karangasem. Saya berharap LPKS Gajah Wahana Karangasem betul-betul siap untuk membangun Karangasem ke depan. Kadis Naker Trans Kabupaten Karangasem Gusti Nyoman Arya Sulang berharap pihak selaku pembina teknis lulusan LPKS Gajah Wahana Karangasem menjadi lulusan yang siap bekerja, terampil, dan disiplin, serta memiliki etos kerja tinggi. Kita harapkan betul-betul dicetak orang yang terampil, disiplin kerja tinggi, etos kerja tinggi, dan kita siap untuk lulusannya menjadi siap bekerja. Karena saya yakin dari banyaknya nanti kalau lembaga yang seperti ini yang muncul, saya yakin dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, akan dirasakan nilai manfaatnya. Direktur LPKS Gajah Wahana Karangasem, Desyakmade Rahi Ningsih menyampaikan, seluruh lulusan dari LPKS Gajah Wahana Karangasem telah diterima di dunia kerja khususnya sektor pariwisata dengan presentase 90% di kapal pesiar dan 10% di hotel-hotel di Bali. Semua lulusan diharapkan mampu mengaplikasikan semua ilmu dan keterampilan yang sudah diperoleh sehingga menjadi tenaga kerja profesional dan mampu bersaing. Lulusan kita, sebanyak 20 orang itu sudah 100% bekerja di pariwisata yang 90% ke kapal pesiar dan 10%-nya lagi di hotel yang ada di Bali. Agar nantinya bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat di LPKS Gajah Wahana sehingga di tempat kerja mereka mampu mereka bersaing dengan lulusan-lulusan yang lainnya. Dari angkatan pertama hingga keempat, LPKS yang memiliki visi berkompetensi dalam prestasi merambah pembangunan pariwisata nasional bersendikan nilai-nilai budaya ini telah meluluskan ratusan peserta didik yang diserap dunia kerja. Gargita dan Sufriyata, Bali TV Terima kasih telah menonton!